Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama baik-baik saja Pada mengawan piece chapter sebelumnya Kita telah melihat bahwa Kaido dan Big Mom Sepertinya terkena serangan lava vulkanik Bawah laut Wonokuni Dan di akhir chapter kita telah melihat Bayangan dari para Akazaya Serta Omonosuke yang sepertinya Akan berubah kewujud manusianya Sehingga Hal yang akan kita bahas kali ini adalah Review One Piece chapter 1051 Baiklah Tanpa bahasa basi lagi Langsung saja Mari kita mulai One Piece chapter 1051 Berjudul Shogun Wonokuni Kozuki Omonosuke Pada cover chapter kita melihat Germa Double Six yang telah bebas Digambarkan ada Raizu Niji Ichiji Dan Yonji Kemudian pada isi cerita Pada awal chapter kita melihat Warga Wonokuni berlari menjauhi Naga yang ada di hadapan mereka Para warga saling bersahutan Tidak perlu lari Semuanya berhenti Naga itu barusan Dia sepertinya bukan Master Kaido Apa? Jadi ada dua dari mereka sekarang Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di depan kastil? Mengapa Nona Komurasaki disini? Tolong jelaskan Bos Kiyoshiro Selanjutnya Dari dalam kabut Kinemon berkata Sementara mereka berdua terkenal Aku khawatir Hal yang sama Mungkin tidak akan dikatakan Tentang kita Dan muncullah Kinemon Dengan pose yang pernah diperlihatkan Oleh Oden Kozuki Ketika meninggal Yang tentunya Para warga bereaksi Ah Tuan Kinemon Mengapa Bukankah seharusnya kamu mati? Pada hari itu Di kastil yang terbakar itu Kamu seharusnya mati Bagaimana kamu bisa berdiri disini? Aku tahu Kita dalam mimpi Atau mungkin kita berada di alam bakar Kita mati Tunggu Tidak masalah Apakah itu mimpi Atau sesuatu yang lain? Satu hal yang pasti Sesuatu yang besar akan terjadi Bukan? Siapkan siput gulungan Tunjukkan ini ke semua Wano Kuni Dari kabut itu Muncul lagi Wajah Inuarashi Serta Kaomatsu Dan di panel selanjutnya Para warga akhirnya Bisa melihat Akazaya dengan lengkap Para warga berkata Cepatlah Tidak salah lagi Mereka adalah Akazaya Nine Mereka yang seharusnya Sudah mati 20 tahun yang lalu Apa yang Nonatoki katakan Mereka semua nyata Karena warga di ibu kota Menyiarkan yang mereka Lihat di seluruh negeri Wano Kita juga mendapatkan Respon dari berbagai warga Di berbagai tempat Seperti Warga Ringo yang bereaksi Sepertinya Sesuatu terjadi di ibu kota Kemudian warga Hakuma Yang bereaksi Apakah ini Tentang gempa barusan Dan warga Kibi Yang bereaksi Saya pikir Desa akan Diancurkan olehnya Lalu ada warga Kuri yang berkata Cepat ke kota Bakura Ada cuplikan Dari ibu kota Yang ditampilkan Di sana Kemudian dari Dalam Udon Baba Nuki Bereaksi Bahwa Sekarang bukan Waktunya Untuk ini Dan yang terakhir Dari kota Ebisu Yang bereaksi Apa yang terjadi Hahaha Sementara itu Para samurai yang ada di Onigashima Mereka berkata Apa yang terjadi Kami menerima Sinyal rekaman Datang dari ibu kota bunga Selanjutnya Oda menunjukkan Yang terjadi Pada kru topi jerami Yamato saat ini Sedang berhadapan Dengan kru topi jerami Yang mana Brook dengan pedang Yang sudah ia acungkan Serta Franky Yang sudah siap Memberikan serangan Dan Otama Yang menggenggam tangan Kru topi jerami Berpikir bahwa Dengan adanya Yamato Sebagai anak Kaido Artinya Peperangan Belum berakhir Sehingga Karena itulah Mereka melakukan Kuda-kuda Namun Yamato disini Menjelaskan Tunggu Tidak Aku bukan musuhmu Aku bahkan mengikuti Semua cerita kalian Dari koran Oh Saya pikir Sebagian besar Dari kalian Tidak akan terlihat Seperti manusia biasa Tetapi Sebenarnya Bertemu dengan kalian Kalian Mengejutkan Yang kemudian Kru topi jerami Menyuduh Yamato Untuk menjelaskan Lebih detail Tentang tanduknya Yamato pun Dengan lantang Berkata Omong-omong Saya Kosuki Oden Juga dikenal Sebagai Yamato Dan Saya akan bergabung Dengan kalian Di kapal kalian Dan mulai sekarang Senang bertemu Dengan kalian semua Disini Nami dan Usopp Memberikan reaksi Kejutan yang lucu Sementara Otama Memberi wajah Ekspresi datar Seperti Tidak percaya Franky Disini Masih dengan Mode seriusnya Yang sepertinya Tidak terlalu Percaya Dengan kata-kata Yamato Sementara itu Brook dan Sanji Tentunya Mereka sangat setuju Melihat Yamato Yang akan bergabung Mereka Bahkan memberikan Reaksi cinta Karena hal ini Lalu Niko Robin berkata Haha Menarik sekali Robin juga mengatakan ini Dengan dibumbui Emoticon Love Lalu Jinbei Merespon dengan tenang Kau dapat mengatakan itu Tetapi Selama itu Tidak berasal dari kapten Itu tidak akan resmi Kemudian Yamato pun menjawab Kau benar Aku ingin tahu Apakah Luffy Baik-baik saja Pertarungannya Penampilannya Semuanya Sangat menebarkan Disini Kita ditampilkan Zoro dan Luffy Yang sedang tergeletak Bersebelahan Sedang ditangani Oleh Dokter Chopper Disini juga ada Para bajak laut bis Yang berniat kabur Namun dihentikan Oleh Yamato Para bajak laut bis Ini berniat kabur Karena mereka Tidak ingin Menjadi budak Kemudian Kita mendapatkan Penjelasan Tentang efek Buah Kibi Danggo Otama Bahwa efek Yang diterima Oleh para buah Setan smell Atau hewan Yang memakan Kibi Danggo Otama Akan berakhir Setelah Satu bulan berlalu Panel kemudian Kembali lagi Pada Ibu Kota Bunga Ditampilkan Bahwa Akazaya Dan Komorasaki Sedang berlutut Tentunya Para samurai Dari Onikishima Pun berkomentar Lihat Kinemon Dan Komorasaki Semuanya berlutut Siapa? Lalu Dari dalam kabut itu Terlihat siluet Seorang pria dewasa Dengan gaya rambut Yang cukup sangar Momonosuke Dari dalam kabut itu Berkata Sudah 20 tahun Sejak ayahku meninggal Kozuki Oden Yang tentunya Para warga Wano Di Ibu Kota Bereaksi Ayah Jangan bilang padaku Bahwa Lalu Pria dari dalam kabut itu Melanjutkan Kalian semua Telah melakukannya Dengan baik Bertahan Bertahan dari Tahun-tahun yang panjang Dan keras ini Festival api Tidak akan berakhir Disini Mulai besok Pilih cara hidup Apapun yang kalian suka Minum sake Sebanyak yang kalian suka Tidak ada pembayaran Yang diperlukan Untuk air minum Aku tidak akan Membiarkan Racun yang akan Membunuh Tanah ini Mengalir keluar Dari pabrik Pabrik itu lagi Kita tidak Membutuhkan Budak Disini Di Wano Kuni Kemudian Otama yang melihat Ini semua Membuatnya Teringat akan Masa lalu Dimana Orang tua Otama Juga dijadikan Budak ketika Masa kelam Wano Kuni Yang mana Tidak lama Setelah itu Kedua orang tuanya Telah meninggal Lalu Untuk menyambung hidup Otama Menjual topi Buatan yang biasa Digunakan oleh Akazaya Namun Kehidupan Sebagai seorang Pengusahanya Tidak berjalan lancar Otama Kesulitan Untuk menjual Satu topi Anyamanya Yang kemudian Hitetsu Sempat datang Ketempatnya Dan berniat Untuk membeli Satu topi tersebut Melihat ada orang Yang berniat Membeli topinya itu Otama Berlihatkan Wajah sedih Serta berkaca-kaca Disini Hitetsu Sambil membeli Topi tersebut Berkata Seorang anak yatim Pasti sangat sulit Bagimu Tapi Hanya beberapa Tahun lagi Setelah Prajerit kuat Dengan nama Kozuki Kembali Akan datang Hari dimana Oni akan padam Yang kemudian Otama Dengan wajah Yang gembira Berkata Kozuki Betulkah Aku akan menunggu Jangan khawatir Dan di masa sekarang Otama tiba-tiba Memeluk Nami sambil Menangis Dan menjerit Otama Makan sebanyak Yang kamu Mau setiap Hari Lalu Panel Berpindah Lagi Ke Ibu Kota Bunga Pidato Masih Dikumandangkan Oleh Momonosuke Momonosuke Berkata Hari-hari Tirani Orochi Dan Gemetar Ketakutan Pada Kaido Telah Selesai Dengan Bantuan Orang-orang Terpercaya Yang kita Temui Di Laut Dengan Aliansi Samurai Bajak Laut Ming Ninja Kami Telah Menyerbu Onigashima Dengan Menarik Pedangnya Ke Atas Momonosuke Melanjutkan Kaido Orochi Bajak Laut Binatang Buas Kami Telah Menghukum Semua Kejahatan Yang Telah Menghantui Negara Kami Yang Mana Para Warga Bereaksi Hah Apa Kalian Mengalahkan Monster Monster Itu Mendengar Hal Ini Kichi Jabrik Hanya Merespon Hah Aliansi Apa Tadi Yang Mana Lo Hanya Terdiam Mendengar Oce Hankin Momonosuke Pun Melanjutkan Pidatonya Kita Tidak Boleh Melupakan Orang Orang Terhormat Yang Membuat Serangan Ini Menjadi Berhasil Lalu Tiba Tiba Dengan Sifat Bocahnya Momonosuke Gemetar Dan Bertanya Kepada Kinemon Bahwa Ia Harus Mengatakan Apa Lagi Dan Kinemon Berkata Berikan Mereka Gertakan Terbaik Yang Kamu Punya Lalu Momonosuke Teringat Perkataan Luffy Momonosuke Pun Dengan Kondisi Yang Lebih Percaya Diripun Melanjutkan Pidatonya Nama Yang Diberikan Ayahku Kepadaku Berarti Aku Tidak Ada Duanya Di Bawah Pimpinanku Tidak Diragukan Lagi Tanah Sekarat Bangsa Kita Akan Berubah Menjadi Surga Untuk Itu Kami Membutuhkan Tenaga Kerja Tolong Pinjamkan Kami Kekuatan Melampaui Waktu 20 Tahun Kami Datang Untuk Komorosuke Akan Memimpin Tanah Wano Kuni Para Akazaya Komorosaki Dan Para Warga Menangis Bahagia Melihat Dan Mendengar Semua Ini Terjadi Kita Diperlihatkan Wujud Dewasa Momonosuke Yang Mana Wujud Dewasanya Ini Benar Benar Mirip Dengan Oden Kozuki Dimana Ali Serta Rambutnya Adalah Sesuatu Yang Mirip Dengan Ayah Harus Kami Akui Penggambaran Dewasa Momonosuke Benar Dari Seorang Bocah Menuju Dewasa Melainkan Dari Seorang Pengejut Menjadi Seorang Pemimpin Ei Chiroda Tidak Main-main Membangun Karakter Momonosuke Sang Shogun Wano Kuni Yang Baru Bocah Yang Kita Semua Kira Tidak Akan Bisa Memimpin Ini Menjadi Pria Yang Sangat Layak Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Momonosuke Pun Berkata Dalam Hatinya Ibu Ayah Aku Telah Menuhi Janjiku Aku Akan Terus Mengikuti Jejakmu Lalu Para Warga Pun Berteriak Tuan Momonosuke Pewari Sejati Keluarga Shogun Telah Kembali Kami Sudah Menunggu Begitu Lama Tuan Momonosuke Gemuruh Teriakan Terjadi Di Seluruh Ibu Kota Dan Wano Kuni Kemudian Disini Sang Narator Berkata Menuju Masa Depan Dimana Prajurit Akan Meletakkan Pedang Mereka Ini Nakura Berdiri Seorang Pria Hebat Berusia 8 Tahun Di Punggungnya Ada Lebih Banyak Tugas Dan Moral Daripada Rata Rata Usianya Dalam Kekuatan Dia Agak Kurang Dengan Ini Kami Menyaksikan Kelahiran Kozuki Momonosuke Yang Nantinya Akan Dikenal Jauh Dan Luas Di Seluruh Dunia Sebagai Shogun Hebat Dari Wano Kuni One Piece Chapter 151 Ditutup Dengan Penggambaran Momonosuke Yang Berjalan Menuju Kastil Dengan Kondisi Ia Yang Saat Ini Dipeluk Oleh Adiknya Yakni Kozuki Hyori One Piece Chapter 1051 Berakhir Sampai Disini Wow Ini Adalah Chapter Yang Benar Benar Gila Dan Sepertinya Untuk Membahasan Detilnya Akan Kami Bahas Di Video Selanjutnya Karena Durasi Video Ini Sepertinya Sudah Cukup Panjang Dan Entah Kenapa Kami Saat Ini Sedang Sakit Perut Sehingga Tidak Bisa Berlama Lama Menerasi Seperti Ini Sehingga Itu Saja Video Untuk Hari Ini Bagaimana Menurut Nakama Semuanya Jadi Kami Disku Sope Dan Terima Kasih Banyak Sampai 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 Sampai